di calon buahnya dan ini sudah kelihatan mulai besar ya buahnya ini juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami video kali ini kita akan melakukan penyetekan jambu madu ini teman-teman batang jambu madu yang baru saya potong ini ya Nah ini kita memilih dari pohon yang sehat dan tentunya dari pohon yang sudah berbuah agar hasil setek kita itu jika dia tumbuh dia akan cepat untuk berbuah nah jadi kita memilih dari pohon yang sudah berbuah seperti contoh ada teman-teman ya contoh kita yang sudah berbuah Hai nanti akan saya tunjukkan ya di akhir video contoh tanaman setek kita yang sudah berbuah jambu madu Oke ini batang yang kita siapkan seperti ini teman-teman setelah kita potong tadi daunnya kita gunting daunnya lalu ini tinggal kita sayat ya di bagian batang yang akan kita kasih perangsang akar nah ini kita sayat seperti ini teman-teman oke seperti ini ya ini nanti akar akan tumbuh dari sayatan kita ini teman-teman ya jadi batangnya ini harus kita sayat terlebih dahulu sebelum kita olesi dengan perangsang akar nah ini perangsang akarnya sudah saya siapkan nah perangsang akar ini selalu kita gunakan ya untuk menyetek tanaman yang sudah banyak berhasil ya tanaman kita setek dengan perangsang akar ini teman-teman nah ini perangsang akarnya kita oleskan ke batang yang tadi kita sayat sampai merata seperti ini nah setelah merata seperti ini teman-teman ini tinggal kita tunggukan kering ya perangsang akarnya kering nanti baru tinggal kita lakukan cara untuk penanamannya sekitar kurang lebih 5 menit ya teman-teman kita tunggu perangsang akarnya kering langsung aja teman-teman nah ini perangsang akarnya sekarang sudah kering jadi langsung aja akan kita lakukan cara untuk penanamannya seperti biasa media tanam yang kita selalu kita gunakan ini sekam padi yang sudah kita bakar kita campur dengan tanah hitam nah ini media harus kita lembabkan ya ini media harus kita lembabkan karena nanti ini tidak kita siram teman-teman sampai tumbuh akar jadi media sebelumnya harus dilembabkan nah akan kita tanam di kaplastik putih ini ya Nah kita gunakan kaplastik putih seperti ini dan kapastik ini tidak perlu dilubangi di bagian bawah karena nanti tidak kita siram jadi kapastiknya tidak usah dilubangi ya teman-teman ya langsung aja ini medianya kita isi kita tancapkan kita padatkan ya nah ini usahakan batangnya jangan goyang ya nah oke teman-teman setelah sudah padat nah seperti ini ini sudah padat tinggal kita lakukan penyungkupan ya oke teman-teman langsung aja ini kita sungkup dengan plastik putih kita sungkup pelan-pelan ya nah setelah sudah tersungkup seperti ini kita rapikan plastiknya dan kita ikat dengan karet sangat mudah teman-teman caranya ya nah seperti ini teman-teman ini kita tempatkan aja di tempat yang terduk kita tunggu selama 4 minggu ya nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman nah ini yang masih kita sungkup dan ini sudah berbuah kita lihat oke seperti ini dia teman-teman nah ini calon buahnya sudah kelihatan nah seperti ini ini penyetekan 4 minggu ya sudah kelihatan hasilnya calon buahnya sudah kelihatan seperti ini oke buat teman-teman ini juga ada teman-teman ya yang sudah kita pindah media dia juga sudah berbuah akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya oke nah ini dia teman-teman ya ini yang sudah kita pindah media media dan ini sudah berbuah seperti ini nah ini calon buahnya dan ini sudah kelihatan mulai besar ya buahnya ini juga ada teman-teman ya ini ada empat pohon yang sudah berbuah seperti ini nah ini dia dan ini juga teman-teman yang di ujung ada juga itu ya nah itu nah seperti ini ini sudah kita pindah media selama kurang lebih 5 minggu ya teman-teman kita pindah ke media yang lebih besar dan hasilnya seperti ini nah ini masih di kapastik putih cuman calon buahnya sudah kelihatan banyak yang tumbuh oke teman-teman nah buat teman-teman ya jika ingin tahu perangsaan akrapo yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman kalian telah menyimak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh